Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya di channel Diari Muslim Suhu yang sangat dingin ini ya Selain dingin karena memang tempatnya ini di puncak lembang Ini ada di perkebunan teh teman-teman Pada video kali ini saya akan mengambil tema tentang bagaimana penulisan patah ten Patah ten ini harus melajimkan huruf alif setelahnya Misalkan saya kasih contoh Muhammadun ketika berubah jadi mansub Muhammadan harus ada alif di belakangnya Kemudian ada juga kolamun Kolamun kalau menjadi kolaman harus ada alif juga di belakangnya Kemudian ada juj'un menjadi juj'an harus ada alif di belakangnya Namun ada beberapa pengecualian Yaitu misalkan isim yang berakhiran tak marbutoh Seperti madrosatun Ketika madrosatan karena berakhiran tak marbutoh Tak bulat yang ada titik duanya Maka tidak ada penambahan alif di belakangnya Cukup menulisnya menjadi madrosatan Kemudian juga akhirannya hamjah Namun ada alif sebelum hamjah Seperti ma'un Nah ma'un ini ketika jadi ma'an Tidak perlu ditambahkan alif setelahnya Jadi ma'an ini cukup hamjah dan patah ten Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Semoga penjelasan yang sikat ini bisa bermanfaat buat kita semua Terima kasih sudah support channel ini Sampai bertemu lagi di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati